Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya Kamal Lisa untuk perkamaan pergerakan sam-sam dari sektor Finan, Bangbang Sekelaner, dan beberapa inderkos. Pertama BGTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, ke enam BBKP, ke tujuh PNBS, ke delapan PNLF, ke sembilan PNBN, ke sepuluh PNIN, ke sebelas PNPIN, dan terakhir BNII. Langsung saja kesan pertama, ada BGTM yang ditutup di harga 615, menguat 0,81%. Kalau dilihat data saksi asing NetSale, kalau di bekas semuanya, BGTM didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, BGTM juga belum kemana-mana, walaupun hari Jumat minggu lalu itu ditutup, menguat tipis ya, 0,82%, tapi ya belum lah sentimennya. Yang mungkin ya Januari kita lihat aja. Ini kan dia sudah nge-base atau konsolidasi atau bisa dibiasa dibilang sideway, itu di range 600-630, 5%, ya memang segitu-gitulah naik turunnya. Jadi kita lihat aja minggu ini, apakah dia mampu tembus 630, kalau memampu tembus 630, sepertinya sih serius naik ya. Minimal ya bisa naik 5%, 6% lagi ke 50, 60, 60, 60 itu ya. Untuk BGTM, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya lumayan lah ya. Candle-nya cuma volume nggak terlalu kuat nih. Tapi sudah mulai ada perlawanan. Kita lihat aja minggu ini, seperti apa. Ya besok open market, harjo rabu, jadi seperti itu. Untuk BGTM, langsung saja ke selanjutnya. Ada BGBR yang ditutup di harga 1.125, sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing NetSale, bye. Kalau di bekas semarinya, BGBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BGBR juga lagi konsolidasi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya belum kelihatan yang signifikan. Tapi ada candle inside bar ya. Ya semoga aja lah, minggu ini ya. Pokoknya yang bapak-ibu yang suka dan mau hot-hot aja selama di atas 1.100, kalau dia jempol itu, kalau mau stop-loss, stop-loss dulu. Atau ya pakai strategi approach down. Atau ya disimpan aja, sampai kapanpun, sampai bisa profit gitu ya. Atur bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu aja ya, untuk BGBR belum lah. Dari pada maksa, ya sabar-sabar menunggu, boleh kita lihat momentumnya aja. Januari, kalau memang ada Januari efek, berimbas ke sektor finance bank daerah. Ya momentumnya tembus resisten, itu aja. BGBR tembus. 1.150, BGTM tembus. Berapa tadi? 6.50, 6.60. Seperti itu ya. Langsung saja ke selanjutnya, ada Breeze yang ditutup BG1.695, menguat 0,29%. Kalau dilihat data saksi asing net, bye. Kalau di walker semarinnya, Breeze ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Breeze belum kemana-mana, masih konsolidasi. Mau rebound juga diguyur, karena mungkin minggu kemarin mendekati libur. Jadi, pas ditarik naik, ya ada yang probiteking, mungkin sellernya juga pahan dulu kan barangnya. Jadi, ya belum kemana-mana. Kalau dilihat dari time frame weekly ini ya. Kalau daily-nya, nah tuh kan ada buangan hari Kamis, terus coba rebound hari Jumat nggak kuat. Jadi, ya masih sideways lah. Selama di atas 1.600 sih, oke-oke aja. Jebol itu ya jelek lah. Kalau memang arahnya rebound, arahnya mencoba naik, dan ini kalau bener alahnya ini web 3, ya kalau dihitung seperti ini, ya harusnya tuh 2.200 tuh bisa. Kita lihat aja di Januari ya, lebih momentumnya biar kemana sih, kira-kira ke atas apa ke bawah. Gitu ya. Untuk Breeze, langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada agro yang ditutup di harga 320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net, sell. Kalau diboskar sama harga, agro ada akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikannya, agro lagi konsol, ya. Aman nggak sih agro kondisi seperti ini? Di atas 3.20, trans jangka pendeknya masih aman. Ini masih dalam nge-base kayaknya, ya nge-base. Walaupun lower high-nya turun, tapi ya ini bisa jadi pola nantinya cup and handle seperti ini. Ya, atau pola pattern play bisa seperti ini. Tinggal tunggu break 3.40, rally. Desember. Semoga Januari. Kalau Bapak Ibu mau beli ya, sekarang itu bisa beli. Stop loss aja menjembol. 3.20 tutup di bawah itu. Mau stop loss boleh. Atau mau pakai press down juga silahkan. Tapi jauh loh. Di 2.90, 2.80 ya. Silahkan aja lah bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau memang mau bagus, mestinya sih ya bertahan di atas 3.20. Dan kalau mau bagus lagi, minggu ini kalau bisa langsung nge-gas dulu. 3.40 lah. Bisa tutup di atas itu bagus. Berarti naiknya 7% lah. Kalau bisa naik sih bagus ya. 3 hari ke depan mungkin nggak sih. Ya seminggu aja dia bisa naik 14%. 3 hari ya bisa aja ya. Nih, sehari aja pernah naik berapa nih? 17%. Naik 12% ya. Kalau cuma naik 6%, 7% ya sangat mungkin. Kalau memang kerek naik. Kita lihat aja 3 hari ke depan. Ya, untuk agro. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di agak 462. Menguat 0,87%. Kalau dilihat atas asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBYB diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. BBYB juga sempat mau rebound. Tambus 90. Sempat ke 492. Namun ada yang gue guri ya. Karena hari Jumat lah ya. Karena mau libur 3 hari ya wajar. Kalau ada yang profit taking. Tapi sebenarnya sih nggak masalah. Ini bisa jadi dalam pembentukan symmetrical triangle. Atau bullish penan. Ada saatnya nanti ya. Sepertinya tetap di Januari ditembusnya 500 ya. Perubahan reaksi harga. Dan ya apakah ini web 5-nya selesai di sini. Ya kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan. Di time frame weekly. Itu koreksi biasa aja minggu kemarin. Tuh volume-nya kecil banget kan. Ya harusnya ada di gas lagi. Ini harusnya masih bisa nge-swing atas. Tapi disclaimer ya. Ya tembus 500. Minimal tembus. Januari lah. Kalau nggak minggu ini ya. Seperti itu aja. Untuk BBB masih oke. Langsung saja ke samcenjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 79. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat detensasi asing net. Bye. Kalau di pokok semuanya. BBKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. BBKP waduh. Di bawah 80. Tapi ya satu tik aja masih. Ya bisa ditoleransi lah ya. Sampai 77 tuh sebenarnya bisa ditoleransi. 76 ya penjamatan. Boleh nggak sih? Ini kan ada low-nya 73. Nggak usah. Menurut saya lah ya. Tapi ini disclaimer. Kalau keyakinan Bapak Ibu lebih besar. Kayaknya sih tetap mantul di 72. Saya mau pakai press down. Mau hold aja. Atau seperti apa? Ya boleh. Yang pastinya di bawah 77 sih. Jelek. Ya. BBKP pokoknya jebol jelek. Kalau mau bagus. Tiga hari ke depan. Minggu ini. Dah di atas 80 lagi bergerak. Kalau bisa di atas 85, 86. Januari bagus tuh. Ya. Untuk BBKP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Koreksinya biasa aja. Volumenya juga kecil. Cuman ya kelihatan lagi nge-base aja ya. Tapi lebih konfirmasi. Kalau bisa tembus. Kalau nggak tiga hari minggu ini. Minggu depan tembus 86 tuh menarik. Paling nggak 100 arahnya. Untuk BBKP. Langsung saja. Kesem-kesanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di agak 53. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Bye. Kalau BBKP semuanya. PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. PNBS jangan dulu lah. Daripada BBKP memaksa ya. Menurut saya. Apalagi yang modal feeling doang. Tunggunya aja dia tembus 60 dulu. Itu lebih menaik. Tapi kan sayang tuh. Dari 53 ke 60 tuh ada 7 poin. Ada sekitaran 13 persen naiknya. Risknya padahal kecil aja tuh. Ya saya siap stop loss di 50. Kalau dia ke 50 saya cut loss. Berarti 5,6 persen. Dengan reward. Misalnya targetkannya 60 baru tembus. Oke. 13 ya. Kalau Bapak Ibu seperti ini. Mau sabar dan siap dengan resikonya. Ya boleh. Gak ada yang salah. Seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bingung. Ah. Takut. Ya jangan. Apalagi yang gak pakai stop loss. Ya. Seperti itu aja. Untuk PNBS. Kalau saya lebih skip aja. Belum saatnya. Langsung saja. Ada PNLF yang ditutup dia ke 262. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Sell. Kalau di pokok semuanya. PNLF sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya. PNLF lagi konsol ya. Ya kalau PNLF sih. Yang penting. Di atas 255. Ya bisa di hold ya. Tapi sayangnya dia membentuk lower high. Dalam minggu kemarin. Takutnya sih jebol juga. Jadi kondisi seperti ini. Untuk PNLF. Kalau saya sih. Wet NC dulu ya. Tapi kalau dilihat dari time premiklinya. Koreksinya volume kecil. Ya kita lihat lah. Minggu ini seperti apa pergerakannya. Momentumnya tuh tunggu tembus 280. Kalau minggu depan Januari ya. Kita lihat. Januari tembus sih. Bisa ada. Ngeswing atas. Paling nggak. 320 tuh bisa. 10 sampai. 15 persen mungkin dapat. Tapi disclaimer ya. Coba hitung ya. Kalau dia buy on record. Buka. 5 persen aja ya. 10 persen lah ya. Nah 10 sampai 15 persen. Ya segitu-gitulah. Kalau dia bisa ngeswing atas sih. Harusnya bisa. Kalau memang jalannya uptrend minor ya. Ngeswing atas dulu. Januari epek. Kalau memang terjadi. Ya bisa. Dia mematahkan trend downtrendnya nih. Ya minimal 320 tuh arahnya. Kalau nekat beli harga sekarang. Sabar menunggu. Ya 255. Jebol itu tinggalin. Tapi disclaimer ya. Silahkan dia nasa kembali. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup DG1095. Menguat 0,45 persen. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau di focus mainnya. PNBN diakumulasi. Susah aja ke technicalnya. Untuk PNBN. Ya kita lihat juga minggu ini ya. Belum bisa mengkonfirmasi nih. Sideways-nya belum ada arah kayaknya nih. Cuman ya kita lihat aja ya. Kalau melihat secara technical sih belum. Minggu ini kalau bisa tembus 1100. Atau hijau aja. Atau sekalian tembus 1150 sih. Oke. Kayaknya ya oke. Karena ini bisa jadi swing low-nya. Dengan catatan. 3 hari minggu ini. Candlenya ya naik-naik ke atas. Higher high. Higher high. Jangan lower high. Lower low. Kalau lower high. Lower low. Ya gagal. Bapak ibu bisa pakai. Kalau yakin ya. 1050 support. Itu ya. Tapi sebenarnya. Kalau melihat kondisi seperti ini. Kalau dia hijau. 3 hari minggu ini sih menarik. Ya. Untuk Januari. Tapi disclaimer. Seperti itu. PNBN lah. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada penin yang ditutup DG985. Ntar koreksi 0,5%. Kalau dilihat detensasi asing net. Bye. Kalau dibuka semuanya. Penin didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Untuk penin lagi konsol. Belum kemana-mana juga. Jadi lebih ke white NC aja dulu lah. Untuk penin. Ya. Jadi. Tunggu tembus. Resisten aja. 1000 tembus. Baru bapak ibu perhatikan lagi. 1000 sampai 1020 itu. Ya. Kita lihat Januari. Kalau memang momentum ESG-nya bagus. Nah. Sam-sam yang buy on breakout bisa menarik tuh. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Ya. Untuk penin. Lebih ke white NC. Walaupun dia deket support. Tapi ya. Kalau belum kemana-mana. Ya. Belum. Kalau dilihat dari temporary weekly-nya. Nah. Lagi konsol kan. Belum lah. Ini. Antara Januari itu ditarik naik. Atau kena buang. Itu aja. Ya. Untuk penin. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada cepin yang ditutup DG480. DG480. Tentang koreksi 0,82%. Kalau dilihat data saksi asing net. Sell. Kalau dibuka semainnya. Chauvin. Di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Chauvin. Ya. Ini juga salah satu andalan saya waktu itu. Saya beli di area 480. Jual 500. 540. Beli lagi 500. Jual lagi. Abis itu kena guyur. Cut loss. Dan sekarang belum perhatikan lagi. Ya. Walaupun dia disupport. Cuman candle-nya beberapa hari ini. Udah kurang oke ya. Ya. Nanti aja lah. Saya lihat. Untuk cepin. Kondisi seperti ini. Boleh beli nggak? Kalau menurut saya. Tunggu tembus 500. Tapi kalau Bapak Ibu yakin. Ini bisa tembus 500. Kalau dilihat dari time plan weekly-nya. Dia koreksi biasa aja kan. Minggu kemarin. Dan volume-nya kecil. Ya boleh. Pokoknya nih. 473 tuh. 473 aja boleh. Tinggalin. Ya. 470 tuh. Udah pejam mata aja. Di bawah 480 tuh. Udah tanda-tanda lemah. Kalau ditutup di bawah 480. Tapi ini disclaimer. Dianalisa kembali. Ya. Untuk cepin. Langsung saja ke sem terakhir. Ada BNI yang ditutup DG246. Menguat 0,81%. Kalau dilihat dari tersersiasi. Nggak ada jual beli. Kalau di bawah kesempatnya. BNI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. BNI ya. Selama di atas 240 hold. Menarik kalau BNI. Ya menurut saya. Tapi ini saham likuiditasnya tipis tuh. Pitovarnya juga tipis. Ya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kumpul-kumpul aja. Ini kan kelihatan. Dia tuh selalu rejection. Kalau sampai sekali lagi dia tutup di bawah 240. Ya. Tanda-tanda lemahnya tuh lemah. Biasanya loh ya. Seperti itu. Jadi ya. Boleh beli. Menurut saya. Tapi disclaimer. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Ya. Atau tunggu dia momentum. Nembus 260-nya. Boleh juga. Nembus 260 sih rally. Harusnya loh. BNI. Momentumnya. Tapi disclaimer. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton!